Nah ini ya, nah sekarang kita pasang grid timingnya Nah lihat teman-teman, jadi kalau teman-teman yang bingung ragu, disini ada Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman, jadi di kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah informasi yang sangat penting sekali Ini adalah motor Mio M3 Jadi di kesempatan kali ini saya akan memberikan info kepada teman-teman yang bagi belum paham Cara pemasangan gear timing atau cara pengetopan daripada motor Mio M3 ini Nah langkah pertama Jadi, nokon AC ini harus kita topkan dahulu ya teman-teman Nah jadi ini posisi kendor Nah kalau kita putar lagi Nah ini posisi yang tidak top ya teman-teman Nah posisi yang topnya ini, untuk nokon AC ini Yang lubang ini harus menghadap ke depan Atau longgar seperti ini Nah ini ya teman-teman Nah kalau sudah longgar seperti ini, tandanya ini Nokon sudah top, nanti akan kita ambil garis selurusnya Nah kemudian kita pindah yang di sebelah sini teman-teman Sekarang kita akan mengetopnya bagian magnet Nah jadi magnet ini disini ada garis Nah ini ya, jadi garis yang di magnet ini Dia harus sejajar lurus dengan ini Ada tanda panahnya ini ya Anak panah ini Jadi harus lurus ya teman-teman Nah kalau sudah lurus seperti ini Kita kembali lagi yang ke arah sini Nah ini ya Nah sekarang kita pasang Gear timingnya Nah lihat teman-teman Jadi kalau teman-teman yang bingung ragu Disini ada garisnya Nah ini ya Nah jadi garis ini Dia harus sejajar lurus dengan Garis Yang ini teman-teman Nah ini ya Atau lebih mudahnya Nokon ini Yang cowakan ini Ini harus menghadap lurus ke depan Nah ini ya Menghadap lurus ke depan Nah kemudian kita pasang gear timingnya Nah jadi seperti itu ya teman-teman Jadi harus lurus Ke depan yang cowakannya itu Nah ini ya Nah oke sip Jadi seperti ini teman-teman Bisa teman-teman lihat Jadi yang cowakan ini Dia lurus ya Nah lurus Garis tengah Nah kemudian Untuk yang garis ini Dia sejajar juga Yang garis yang dalam tadi Yang sudah saya sebutkan ya Nah kemudian Kalau sudah seperti itu Tekanan sentriknya Kita kendorkan lagi teman-teman Nah Ya rapat ya Oke Nah sekarang saatnya Pemasangan baut Bautnya yaitu Menggunakan kunci 10 ya teman-teman Nah ini ya Kemudian kita kencangkan Menggunakan impact Agar Bautnya kencang Nah oke Sip Nah itu ya Sejar lurus Dan garisnya ini Sejar dengan yang sebelah sini Oke teman-teman Semoga video singkat ini Bermanfaat untuk teman-teman semuanya Bagi yang suka dengan video ini Jangan lupa Di like, komen, subscribe Dan jangan lupa juga Tekan loncengnya ya Saya Iri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kita berjumpa lagi Di video selanjutnya Bye-bye